Intro Seorang inovator asal kota kembang menciptakan permainan catur sambil berlari di atas treadmill. Uniknya, setiap kali berpikir untuk menggerakkan bidak catur, pemain diwajibkan untuk lari di tempat. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Jika biasanya main catur olahraga yang tak bikin berkeringat karena hanya dimainkan sambil duduk di depan meja, namun berbeda dengan inovator asal Bandung. Chess Gym sama seperti bermain catur pada umumnya, yang menjadi pembeda yaitu sepemain menggerakkan bidak-bidak catur sambil berjalan kaki dengan menggunakan treadmill. Di sini pemain tak hanya ditantang untuk memutar otak saat menyusun strategi agar bidak catur tak dimakan bidak lawan. Tetapi juga badan harus terus bergerak selama permainan, terutama saat menanggung giliran main. Tak hanya itu, Chess Gym juga dilengkapi dengan bandulan karet yang bisa dimanfaatkan untuk pijat refleksi kaki. Manfaat Chess Gym sendiri yang tidak, yaitu bermain catur. Jalan kaki di tempat menggunakan treadmill untuk berolahraga, serta pijat refleksi. Rata-rata pemainannya bertahan selama 15 menit saja, dikarenakan menguras energi otak dan tubuh. Selain itu, bidak-bidak catur pun berukuran lebih besar dibandingkan dengan bidak catur pada umumnya. Jadi Master Cafe ini temanya adalah catur. Bisa main catur di sini, ada kursus caturnya cuma 50 ribu per jam. Lalu ada Chess Gym. Chess Gym itu main catur sambil olahraga. Manfaat Chess Gym ada tiga. Satu, main catur. Dua, olahraga jalan di tempat atau treadmill. Bisa jalan, bisa lari. Lalu pijat refleksi. Karena sudah disiapkan ada bendulan karet hitam, sehingga kalau diinjak oleh telapak kaki, itu akan mempengaruhi syaraf-syaraf di kaki dan menyehatkan tubuh. Jadi gini, ada teman saya, seorang maniak catur, Yoh Kim Hwang, memberikan saya catur besar ini. Lalu saya pikir, kalau catur besar ini kan orang jarang mau pakai, karena tidak praktis. Jadi saya pikirkan harus ada sesuatu yang berbeda dari catur lainnya. Nah, setelah dipikir-pikir, ya saya gabungkan dengan olahraga. Karena selama ini catur dikenal sebagai olahraga yang tidak berkeringat. Nah, dengan begini, Chess Gym jadi membuat catur berkeringat dan lebih sehat. Ini mempersulit yang main catur, karena dia harus punya stamina juga untuk jalan atau lari. Nah, bahkan itu mengganggu konsentrasi waktu catur. Nah, jadi master main catur Chess Gym belum tentu sejago dia waktu main di meja. Menurut pembuat gajasan Chess Gym, ini berawal saat salah seorang sahabatnya, yaitu seorang maniak catur di Bandung, memberikan papan catur dengan pion yang berukuran besar. Lihat ukurannya yang terlalu besar, dikarenakan tidak praktis untuk dimainkan, Timon pun menambahkan ritme. Ya, ini luar biasa sih, hal yang baru gitu bagi saya. Biasanya kan kalau main catur, kita cuma duduk aja gitu. Yang capek cuma otak doang, tapi ini tuh otak capek, badan capek, tapi ya Alhamdulillah gitu. Jadi, olahraga otaknya dapat, olahraga badannya juga dapat. Jadi, dalam satu pekerjaan tuh, dapat laman pat sekaligus lagi. Baru ini. Ini baru pertama nemu kayak gini atau kayak gimana sih? Ya, ini baru sih, hal-hal yang baru. Baru-baru juga coba gitu, tapi ya lumayan langsung keringetan. Baru cuma berapa? 10 menit tadi? 10 menit. Menurut salah seorang pengunjung, permainan catur sambil berolahraga ini sangat bermanfaat untuk tubuh. Selain menyiapkan, permainan ini juga dapat mengasah otak. Bagi Anda yang hobi bermain catur, bisa mencoba permainan chess gym ini di Master Cafe yang terletak di Kompleks Tereja, Wali Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Muhammad Reza melaporkan.